Intro 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 Iya padahal banyak berat loh Gapapa gampang Gapapa gampang Dikira gue mau cemburu Lihat tangannya aja kotor Kalian habis becekan Tumpen riang gembira biasanya manyun Dibantuin sama cowok ganteng baru berseri-seri Ketemu di depan baik banget yang dibawain belanjanya Ya baik juga ya belum tentu baik Siapa tau mau mengambil cinta kamu dari aku Masulnya emang kenal juga sama Shell Kenal ini mah yang degang pulsa di depan Bukan Emang ini siapa? Marshal Oh Marshal Sastra ya? Iya bener Sama kayak temen saya Siapa? Namanya Sastra Jinga Demot dong Makasih loh udah dibantuin Duh kalau gak ada kamu pasti dia manyun Ya biasanya begitu dia Kalau dateng Ya udah udah capek tuh Silahkan Marshal silahkan Kalian bawa minum aja Apa sih lu gue tadi kan udah disini Gue cipok lu lama-lama Jangan dong Eh aku dipoto Itu ada yang mokok Ya kan minum Ini tehnya beda nih Apa-apa? Ini teh apa? Ini teh lumrah 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 Ini teh-teh lumrah 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 Ini teh-teh lumrah 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 Ini teh-teh lumrah Teh-teh lumrumrumrah Itu Itu ngetahnya apa Kelas Ya 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 Lumrah Ya ya udah Ada aja sih lu Marshal jadi mikir Jadi gue dihuhin Jadi dihuhin Kenapa Maya? Jadi mikir Soalnya kan berat tadi bawa belanjaan Siapa tau haus Perhatian banget sih kakai Iya takut haus Iya Gua doa amat lah Mau perhatian Lupa tau juga Kalau gue pikirin Kalau kulit janganin galak-galak Nanti asem urat naik Ah tenang Ada tuh Ada ini Iya Heh Uh ha hu heh Sepertinya dia mencoba membuat gambol cemburu Tentu tidak Tapi aku liat dia berusaha untuk membuat Hari, hari apa ya? Hari Murti. Kena suka hari Selasa. Kok hari Selasa? Kok hari Selasa? Lu aja gak ngomong apa yang lu? Lu langsung mau ngajarin kamu ya? Lu ngajarin gue? Ya, ngajarin. Kok hari Selasa? Soalnya Selasa di Sulga bilang bersamamu. Lumayan sakit ya? Mungkin. Kok ngomongnya cadang? Selasa mungkin jadi Selasa. Tadi Selasa dia. Padahal gue mau bilang, Kalau aku sukanya Jumat. Kok Jumat? Jumat Barokah. Halo Marsha, apa kabar? Baik. Dari mana aja nih Marsha? Dari tadi saya mas, dari jam 7 disini. Dari jam 7 disini? Bagus, profesional banget. Jam 7 dari sini. Kita dari jam 1 siang loh. Tadi ada tapping dulu sama The Best of Ini Talk Show. Sama bikin PT. Wah, dibuka. Pokoknya Alhamdulillah. Pagi-pagi markirin mobil di depan. Sibuk kita mana? Lu itu mau gue mau kagak. Oke, Marsha ini kamu lebih dikenal sebagai seorang entertain. Tapi ternyata kamu juga seorang designer interior. Jadi... Memang ambil jurusan desain interior. Oh, interior apa aja? Kamar, rumah, atau... Iya, lebih ke... Bis, atau... Lebih ke... Ya, public space. Terus udah gitu. Interior residential rumah. Oh, keren banget. Tapi itu dijalanin terus sekarang? Nah, sekarang karena udah sedikit sibuknya agak berbeda, itu kadang-kadang aja. Kadang-kadang? Kadang-kadang malah. Kalau ada job. Sedikit lebih ditinggalkan sekarang. Jangan dong. Iya, jangan. Sayang sekali. Tapi basic masih ada sih yang penting. Basic masih ada. Banyak loh orang yang perlu interior itu. Interior itu kan dari kata dalam. Interior itu dalam. Interior itu dalam. Interior itu celana. Kalau dalam tasa. Monggo, silahkan diminum. Saya lupa. Kayaknya saya lupa. Tapi gimana cara membagi waktu kamu dengan hobi kamu ini? Ini termasuk hobi kamu juga dalam ngedesain-desain interior? Iya, karena udah mulai ditinggalkan ya. Maksudnya lebih kayak udah gak terlalu berjalan. Apaan tuh? Ada apa tuh? Ada ninja. Lu masih denge-dengenya. Sudah keresep situ. Ya biarin aja kan ketika lagi ngobrol. Kita ada maling belakang. Masa disini ada maling studio, bukan rumah? Gimana, mana terus ya? Iya, kalau dibilang hobi sekarang. Sekarang mungkin hobinya memang udah lebih ke traveling dan extreme sport yang saya jalanin gitu loh. Jadi sebenarnya lebih berkesinambungan sih. Udah gak terlalu banyak membagi waktunya. Karena hobi yang saya jalanin juga menjadi suatu pekerjaan bagi saya sekarang. Sudah menjadi suatu pekerjaan. Dari sebuah hobi menjadi pekerjaan. Paling enak memang begitu. Paling enak gitu. Karena kita menikmati pekerjaan kita karena kita berasa hobi. Tapi kalau berbicara masalah hobi. Bang Mastur juga sekarang lagi hobi ngumpulin penyakit. Kata benar. Barang antik. Barang antik. Kalau penyakit mah dimana-mana juga orang gak ada yang mau, Kang. Iya. Salah ngomong barang antik. Makanya kalau ngomong dipikirin dulu ngapa? Barang antik penyakit. Mungkin dipikirin bagaimana orang saya gak punya pikiran. Barang antik apa sih? Barang antik apa sih? Sebenernya sih ada. Cuman gak begitu banyak. Apa-apa. Apa-apa. Iya. Semua guci-guci aja. Guci. Sampai-sampai dapet guci dari bekas dinasti Ming katanya. Hah? Ming. Mingkem. Kadang-kadang ang Soe kalau ngomong suka pas. Suka pas. Apa diantaranya sih selain guci itu ada yang lain gak? Gak ada sih belum ada. Tapi kalau desain nih desain katanya jago juga dalam hal ngedesain katanya. Iya suka sih desain apa namanya ruangan tamu. Ruangan tamu. Jadi khusus ruangan untuk tamu gitu. Iya tamu bukan untuk tetangga kali. Iya terus kamar gitu. Oh suka juga desain. Ditulis apa langsung di wang-wang gitu? Lukis. Oh dilukis. Tapi bukan pake koars. Pake apa? Puas ya? Puas. Alhamdulillah sedikit puas. Kalau Brian? Hobi. Ada hobi ya mas selain? Ada ada hobi. Dan lumayan connect juga sama ini. Oh bertiga nyambung ya. Soalnya hobi saya tuh apa ya bahasa Indonesia nya? Refurbishing. Oh itu bahasa Indonesia tuh. Refurbishing. Dagang cacing. Menjauhkan. Warbisik itu gak boleh berisik. Bising itu mah. Iya bising kan berisik. Gak boleh berisik. Ini mau bukan. Refurbish ya? Refurbish. Apa sih itu? Ini mau ambil misalnya sofa atau barang-barang antik. Dan diperlalui, di renovasi dengan selera sendiri. Jadi ini misalnya sofa atau sofa juga. Motor lama diinilasi, modip lagi. Soka lama dibagusin lagi. Sampai sekarang masih seperti itu? Kalau di Bali iya. Kalau di sini gak ada waktu. Oh berarti di Bali melakukan hal itu? Luar biasa. Ini kopi pesanan kamu. Oh iya, makasih man. Tumben baik kacamata. Iya. Biasalah permainan ini. Biasanya kaca nako. Cobain dulu. Oh boleh dicobain. Ini mah mantep. Apa ini emang? Dari Garut. Ya apa dulu, jangan dicobain coba-coba dulu. Ntar kalau diracun bagaimana. Ini cikop lok, nek. Cikop. Cikop lok. Cikop lok. Oh. Cikopi lok. Cikopi. Cikopi. Kok beda begininya? Apanya? Ini kopinya? Biasanya begini? Emang hidung, nek. Kopi mah. Ini. Cobain dulu. Cobain dulu. Tadi katanya jangan cobain dulu. Cobain. Yang mana yang benar nih? Benar. Benar nih. Benar. Cong jeng, cong jeng, cek. Enggak ya? Enggak. Beda. 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 Sim, ple. Baik. Eh, saya tuh. Ini kan perhatian. Mamang, kepada keponakan. Kamu jangan banyak minum-minum yang manis-manis, nek. Kamu kan udah banyak serali yang minum yang manis-manis. Tamu-tamu manis-manis. Nanti kamu diabetes, nek. Kok gitu? Iya. Makanya saya kasih ini. Kalau mau manis, nih. Kamu pas minum kopi, lihat ini. Siap. Manis, langsung lain. Gak apa-apa. Tembak-tembak. Nah, coba. Sip, sip. Kenapa ya? Itu ahmu, ah, Mang. Beda kali, Mang. Ada yang lain gak? Kalau buat diabetes gitu gak harus pahit begini itu, Mang. Emangnya, Mang. Tapi gak tau. Apa? Kalau ada pemanis yang gak bikin orang diabetes. Tuh. Emang ada? Ada, Mang. Ini namanya itu. Mang geser. Aduh, Mang. Namanya. Namanya apa? Diabetes. Zero calorie sweetener. Tiap hari gue bawa itu tuh. Tiap hari, Mang. Apa tadi? Apa tadi namanya? Namanya, Diabetes. Zero calorie sweetener. Itu selalu gue bawa. Pokoknya itu aman banget buat kita yang menderita diabetes ataupun yang gak. Oh, untuk mencegah juga ya? Untuk mencegah. Oh, ini tuh. Pakai foto begini. Oh, iya. Kamu pernah beli ya kayaknya ya? Pernah. Ada di meja. Coba, bawa, bawa. Ganti, ganti. Iya, bener, bener. Suka lupaan. Udah tua. Ini nih. Kamu. Laman jombor. Yang ini ya, Le. Le. Hah? Ini. Iya, yang sesetan itu. Ini. Nah, itu. Oh, ini. Yang sesetan itu. Iya. Iya. Wah. Kalau gini, Mak. Tuh asik nih. Saya baru tahu ada ini. Nah, pakai itu. Jadi gak pahit-pahit banget. Terus, Tan, kamu beli banyak banget. Ternyata kamu nyetok, gak? Ini pahitnya sesuai dengan kehidupan Mamang. Pahit banget. Nah, ini maksud saya. Kalau pakai ini, Mak. Saya gak perlu kasih yang hancur-hancur ke kamu. Hancur-hancur. Yang mau ditengah hancur, Kang? Biar gak pahit. Oh, masih gitu. Jadi pakai ini, Pak Mani. Jangan pakai tangan. Nanti susah-sangat dimilih. Ternyata saya, gitu. Matung. Gini aja tuh. Layur. Suri, Rem. Le, gak ada senoknya, Le. Ini, udah. Ini nyampur. Ini mana? Udah nyampur ya? Ini dimasukin langsung. Gitu. Langsung ngampur sendiri. Lain ya. Sak. Kasih. Sambil kasih tahu dong. Ambil yang lain takutnya gak tahu. Iya, ini Marshal. Kayaknya tuh care banget sama pemanis-pemanis gitu. Kamu pasti. Kalau pasti ribet ya. Makanan-makanan. Asup-asupan gisi. Pasti ngaco lah ya kamu ya. Enggak juga, Mang. Enggak. Gua terus lalu bawain ini nih. Dilalerin. Nah, dia betasol kemasan praktis. Tuh, Mang. Ada, Mang. Ada. Ada itu. Nah, ini nutrisinya lengkap banget. Dan kayak kalsium dan rendah kolesterol. Tuh, Mang. Bagus, bagus nih. Bagus, nih. Bagus, nih. Bagus. Saya agak, saya... Bagus. Bagus, bagus. Nambil, punya orang. Apa? Ya, itu kayak kemasan praktis. Mengandung karbohidrat lepas lambat. Untuk membantu menjaga kadar gula darah. Selain itu, diabetes. Udah tau soal kemasan praktis ini juga kaya akan vitamin dan mineral. Wah. Gimana menurut, Nde? Wah, praktis juga ya. Ada kemasan yang tinggal minum kayak begini nih. Jadi kita gak perlu khawatir dan pusing-pusing lagi. Ngomong lu kayak film kartun. Maksudnya gak musing-musing mikirin komposisi nutrisi yang dianjurkan untuk diabetes. Tinggal ini aja udah ya. Untuk mencegah dan juga mengobati juga ya. Bener banget. Dan selama kita menerapkan pola makan 3J. Memperhatikan jumlah jenis dan jadwal makanan kita. Terus dilengkapin juga dengan diabetes. Pokoknya gak takut lagi bakalan diabetes. Wah. Madul. Oh, emang. Nah, sekarang emang. Emang gak perlu takut. Kalau ngasih-ngasih emang udah tinggal ini atau enggak yang ini gampang. Bisa dibawa kemana-mana. Iya betul. Praktis, praktis. Ini kemasan ini praktis banget nih. Ya, makannya. Minum aja tinggal jalan sambil minum gitu. Ya iyalah, tinggalnya sambil minum. Masa cuci muka lu, gimana sih? Bek. Ya. Pokoknya emang diabetes. Diabetasol. Pilihan nomor satu, diabetes. Ya. Udah pasti nih lah. Nah, mulai sekarang saya gak akan lagi lah. Ngasih yang manis-manis. Iya. Selain pakai ini. Diabetasol. Biar gak kena diabetes. Ya. Sumpah. Ayo ke ini. Ayo ke ini. Masih ada. Masih ada. Masih ada. Masih ada. Aku kumpang anak aku. Ya, ya. Ngetemu ngurupin. Laki orang masih hidup. Udah dibimu. Nih, udah bawa nih. Saya mau buat kamu. Semua udah minum tadi. Bener nih. Ya memang emang gak tau. Iya. Jadi gak akan kamu minum? Udah, saya emang tadi. Nih. Nah, saya minta ini aja nih. Ya. Biar saya tidak kena biaya beses. Minta ke dia. No, ke dia mintanya. Banyak. Ya udah, itu ya. Ini saya mau ngopi. Nah. Siap. Ya. Terima kasih. Terima kasih, man. Kita ngobrol-ngobrol lagi, yuk. Yuk. Oke. Silahkan, Andre. Ya, saya mau nanya sama Marshall. Marshall mengawali karir di dunia modeling sejak usia berapa? Usia berapa ya? Dua... Tuh. Pulang aja dulu tanya makanya. Dua lima. Dua lima ya. Waktu itu apa modelingnya? Catwalk gitu? Ya, lebih ke photoshoot. Terus udah gitu ada catwalk juga. Abis itu dunia modelingnya udah ditinggal sama sekali sekarang. Udah lebih ke adventure gitu ya? Iya. Lebih ke. Kenapa sih bisa sampai suka adventure gitu? Jadi sebelumnya... Awalnya tuh katanya penakut banget dulu malah ya? Jadi, kalau itu ceritanya beda tuh. Jadi waktu... Sebelumnya memang saya tuh diver. Emang suka banget sama menyelam. Terus... Mulai dari situ. Mulai ngeliat tindahan bawah laut Indonesia. Akhirnya ketagihan terus-terus-terus. Enggak. Akhirnya traveling kemana-mana untuk diving awalnya. Tapi... Setelah kesini-kesini. Ternyata bukan cuma diving aja. Ternyata bawa laut Indonesia. Dan di atasnya pun emang keren banget. Jadi ya mulai dari situlah gue ketagihan. Ketagihan banget untuk traveling. Bang Mas tuh dulu ngawali karirnya di dunia gue. Yip ya. Ya... Tergantung sih. Iya, iya. Tergantung. Tergantung juga. Kadang-kadang... Iya, kadang-kadang takut. Ini aneh-aneh aja berkata. Yip ya. Bang Mas Turini seniman. Dia mengawali. Dari topeng apa dari Lenong? Topeng. Topeng ya. Waktu itu bareng sama Bang Mandra. Betul. Omas ya. Sama... Siapa lagi tuh? Nasir, Almarhum. Oh, Haji Bokin itu sempet tuh? Iya. Semet bikin kaset kan dulu zaman-zaman yang kasetnya. Iya, betul. Terus sama Haji Nasir, Almarhum Haji Bodong, semuanya itu. Tertarik ke dunia komedi gara-gara ikut sama abang atau kempengen sendiri? Memang sebenarnya udah dari kakek udah daerah seninya ada. Jadi istilahnya saya terjun di dunia topeng itu, topeng Betawi itu tahun 86. Tahun 86? Berarti Bang Mas Tur waktu itu umur berapa? Waktu itu saya umur 12 tahun. 12 tahun. Dan sekarang umur? Tambahinnya sekarang berapa? Itu aja. 56-an ya. Sudah tua. 46-an ya. 56-an ya. Sudah tua. Nah, ini pas nih. Tapi ada gak temen yang lama dulu main topeng barang terus gak ketemu? Banyak. Banyak banget ya. Oke, nanti kita akan ngobrol lagi setelah yang satu ini. Tentunya kami akan menghadirkan seseorang yang tidak pernah ketemu sama sekali dengan Mas Tur. Siapa dia? Nanti disini aja. Sopr-san ya. Terima kasihinta. Sampai jumpa. Terima kasih